hai oke bosku kali ini saya akan memperkenalkan produk yang saya jual ya ini ada beberapa merek mulai dari merek yang murah sedang sampai yang lumayan mahal nah langsung kita coba aja ya ini yang pertama ada merek icc warna kuning ini harganya murah dan ya kualitasnya lumayanlah warnanya kuning ya bosku untuk kuatnya 9 dan 9 Watt untuk jauh dan dekatnya nah langsung kita tes aja warnanya kuning ya ini cocok banget buat reflektor yang ruang reflektor nya itu agak dalam jarak jauh ini jarak dekat oke ini kan soalnya lampunya agak kedepan jadi kalau reflektor nya sempit nanti jauh dan dekatnya itu kurang bagus tapi kalau untuk reflektor yang ruangannya lebar agak kedalem itu bagus terus ini yang kedua ada merek icc 3 sisi ya ini lednya terang banget 3 sisi plus ada aja lampu laser nya disini nah lampu tambahnya lagi disini langsung aja kita tes kalau yang ini jauh dan dekatnya itu enggak enggak seperti lampu-lampu biasa ya bosku jadi jauh dan dekat itu cuma bedanya terang dan redup aja nah nih terang banget ini terus ini ada tambahannya lagi nah itu yang lasernya itu yang di depan ujungnya itu ini yang jarak dekat itu lebih redup terus kalau orang jarak jauh lebih terang nah bedanya itu aja terus yang ketiga ini merek icc juga tapi lumayan terang sih daripada yang merek ayoto lebih terangan yang ini yang merek icc ini cuma kelemahannya disini dia lebih panas sedikit daripada yang merek ayoto dan untuk kualitas sih belum pernah coba tapi kalau dari harga kemungkinan masih kalah dari ayoto kalau dari segi keawetan langsung kita tes aja ini dua sisi terus lampu LED nya itu ada enam mata dan enam mata berarti 12 mata langsung aja kita tes jauh dan dekat jadi nyalanya itu cuma salah sebelah-sebelah aja cuma tiga-tiga jauh dan dekat nyalanya sendiri-sendiri terang banget ini bosku terus ini yang keempat merek ayoto kalau ayoto ini udah nggak bisa dilakukan lagi ya bosku soalnya kualitasnya bagus banget cuman dari segi ke dari segi cahayanya itu kurang terang kalau kan cuma 8 Watt langsung aja kita tes dua sisi lampu LED nya ada 8 titik kita tes aja ini sama seperti yang merek icc ini ini nyalanya juga sendiri-sendiri nggak nyala bersamaan jadi nyalanya dua-dua jarak jauh dan jarak dekat nyalanya sendiri-sendiri oke dan ini yang terakhir yang merek tiga sisi tiga sisi merek RTD di sini di sini tertulis 30 Watt ori ya bosku ini dijamin ori langsung aja kita tes ya kalau dari lampu sih pasti terangam yang ini ya cuma kalau masalah nyalanya di jalan itu tergantung reflektor reflektor nya itu cocok apa enggak soalnya ada beberapa monitor yang reflektor nya itu nggak bisa disesuaikan sama posisi lampu nya itu nah ini jarak jauh nya ini jadi kalau jarak jauh tiga sisinya nyala semua nah kalau yang ini jarak dekat saya nyala cuma dua sisi aja yang sisi saya ini nggak menyala oke untuk tips aja ya buat temen-temen yang masang lampu sejenis RTD yang 6 sisi 3 sisi itu kalau sorotnya itu kurang bagus tinggal ini diatur ini dikendurin terus tinggal ringnya dimajukan atau dimundurkan nah itu nanti akan berpengaruh sama sama bentuk sorot dari cahayanya ini kalau misalnya ini kebalik jarak jauhnya di dekat di bawah terus jarak jauhnya jarak jauhnya di bawah terus jarak dekatnya di atas ini tinggal ring ini dilepas terus dilubangi kesini atau dimana itu tergantung kalian maunya soalnya gimana dibur nanti terus dipasang kesini nah cuma gitu aja di tipsnya untuk arus arus yang ini semua kalau dari pabriknya sih AC DC ya busku yang 4 ini cuma saya pribadi menyarankan pakai arus DC karena kalau arus AC ketika kiproknya sedikit bermasalah atau mau rusak kita kan gak tahu rusaknya kiprok itu seperti apa kadang rusak sedikit aja kita gak menyadari kalau kiprok itu sedang rusak nah kalau lampu LED itu gak setahan lampu hulukin kalau kiproknya rusak jadi kalau kiproknya sedikit bermasalah pasti langsung putus lampunya ini beda kalau pakai arus DC kalau arus DC itu arusnya kan stabil jadi lampu itu pasti lebih awet ketimbang pakai arus DC cuma itu semua tergantung kalian kalian maunya pakai arus AC atau arus DC ya terserah kalian cuma sebelumnya dari saya sebagai penjual sudah memberikan saran memberikan masukan kepada kalian kalau masalah pemasangan seperti apa itu ya terserah kalian lah kalian kan yang beli oke terima kasih itu aja video dari saya semoga bermanfaat buat kalian untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya temen-temen ntar di WA atau Facebook aja saya taruh di deskripsi oke terima kasih